Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya adalah merawat burung gejo bila teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mureh batu mania yaitu ke mureh batu pastol cabut bulu mureh pastol cabut bulu ini solusinya bagaimana kan gitu ya nah ini sebelum ke pembahasan bagaimana mengatasi cabut bulu pasti teman-teman ini dalam perawatannya Oh kurang tepat ya kurang tepat biasanya dikasih ef banyak misalnya jangkrik 10 pagi 10 sore nah tapi untuk mandinya tidak dicukupin tapi biasanya temen-temen itu ditentukan sendiri misalnya satu minggu dua kali atau tiga kali gitu ya Nah dari situ apabila mureh batu tersebut mureh batu pastol tersebut itu sebenarnya menginginkan mandi tiap hari atau tiap malam atau tiap pagi tapi tidak tercukupi nah dan akhirnya terjadilah cabut bulu itu ya teman-teman penyebabnya jadi eh yang saya amati yang saya apa rasakan yang saya eh apa istilahnya yang saya sepengalaman saya biasanya namanya burung cabut bulu itu yaitu pertama karena perawatan kita yang salah yang yang kedua yaitu karena dia itu stres-stres yang sangat akut ini bisa juga eh apa namanya cabut bulu penggunaan doping ini juga bisa jadi cabut bulu dari semua hal tersebut yang bikin cabut bulu solusinya kalau saya hanya satu ya teman-teman hanya satu solusinya kombinasi rawatan yang tap tepat dan dahsyat yaitu apa yaitu teman-teman ini yang paling ampuh teman-teman ya tiga hari sembuh ya tiga hari sembuh Insya Allah ini hanya sebatas pengalaman saya ya teman-teman mungkin teman-teman yang master misalnya eh melihat vlog saya ini terus bisa menambahkan ya alhamdulillah gitu ya tapi untuk pengalaman saya dalam menangani moreh batu cabut atau semua burung cabut ya yaitu yang pertama kasihlah jangkrik yang bersayap ya bersayap ya bersayap tapi bukan yang keras bukan yang tua tapi yang masih lembek udah warna hitam tapi yang lembek begitu ya yang muda gitu teman-teman dan nggak harus yang putih juga ya pokoknya sudah berbulu tapi nggak keras itu intinya itu jangkriknya terus selanjutnya apa nah ini ef yang paling kunci ya ini teman-teman ef paling kunci mengatasi cabut bulu yaitu ulet bambu ulet bambu ini teman-teman ada yang susah mencarinya ya Nah kalau misalnya ulet bambu susah bagaimana umbro kan gitu nah ini saya ada solusi lagi ya ada solusi treatment lagi yaitu menggunakan air infus water timun nah untuk air infus water timun ini ya teman-teman bisa disimak di playlist pakan racikan nah disana sudah ada cara buatnya dan bagaimana pemberiannya gitu ya teman-teman kalau saya jelaskan di sini nanti panjang lebar tapi intinya begini untuk air infus water timun itu dibuatnya malam dimasukkan kulkas dikasihnya pagi sore sore dikasihkan lagi sisa yang di botol tadi diberikan terus malamnya itu buat lagi nah intinya seperti itu ya teman-teman itu untuk air infus water timun dan ini sepengalaman saya sendiri saya Alhamdulillah sudah menyembuhkan ada kalau 6 atau 7 murai batu ya yang bermasalah seperti itu ya karena cabut bulu ini sangat mengganggu kita ya teman-teman sangat mengganggu kita sebagai pemilik murai batu ya kan stres ya teman-teman kitanya sangat stres ya kalau murai batu kita bawa bus ya terus cabut bulu waduh stres gimana ya menanganinya gimana itu kan apalagi pemula wah tambah stres aja gitu gitu ya teman-teman mudah-mudahan sedikit apa ya pengalaman yang saya miliki ini bisa membantu teman-teman sekalian ya terutama kicau mania atau murai batu mania karena murai batu ini harganya nggak murah ya teman-teman bahan aja satu juta setengah ya bahannya kadang belum ngepur malah ya atau semipur satu juta setengah kan gitu ada yang satu dua nah itu harganya aja tinggi kalau kita nggak tahu rawatnya bisa repot kitanya sendiri gitu ya teman-teman jadi teman-teman saya harapkan dalam perawatan harian itu harus bijak ya kalau memberikan ef itu bertahap jangan langsung tahu-tahu dikasih 10 gitu ya 10 pagi 10 sore 2 hari sekali dikasih keroto 3 hari sekali dikasih ulat hongkong wah habis itu mandinya tidak terpenuhi karena kesibukan alasannya kan kesibukan jadi mandi dibatasi cuman seminggu dua kali lah itu ya parah kalau kayak gitu rusak burung yang kita miliki ya eh ini yang perlu diketahui juga oleh teman-teman kalau kita dalam merawat murai batu terus pemberiannya banyak tiap hari kita masukkan keramba nah kita pelajari mandinya di situ jadi dia itu mau mandinya itu tiap hari atau dua hari sekali atau tiga hari sekali dari setiap hari dimasukkan ke keramba dalam waktu seminggu kita sudah tahu maunya dia mandinya berapa kali seminggu gitu ya teman-teman yang lebih repot lagi begini sudah dimasukkan tiap hari tapi enggak mau jebur ya kan giliran mau masuk keramba tidak mau jebur itu repot ya kalau sudah seperti itu kita sendiri yang bisa mempelajarinya ya teman-teman di terapi apa namanya mandi spray di spray dulu biar dia itu adaptasi ya emang perlu waktu palingnya seminggu ya di semprot gitu ya di spray ya jangan di semprot kenceng ya di spray gitu kan terus dibiarkan di spray lagi dibiarkan lagi gitu ya sampai dia itu lama-lama terbiasa apa masuk keramba terus menjebur ke air gitu teman-teman ya ini sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada murai batu mania yang bertanya tadi ya nanti saya tampilkan yang bertanya oke teman-teman semoga ini ada manfaatnya dan bisa membantu teman-teman sekalian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati